Terima kasih Dan mohon beri sedikit pencerahan dalam memilih istri soleha menurut Al-Quran dan Sunnah Tentu saja, semoga saja niatnya dikabulkan Dan saya selalu memotivasi agar jangan ada yang bujang, jangan ada yang gadis Tak boleh Imam Ahmad itu meninggal istrinya pagi malamnya nikah Ditanya sama murid-muridnya, hai Imam kenapa anda menikah? Ini malam ta'ziah Kata Imam Ahmad, saya khawatir kalau saya meninggal juga malam ini saya ketemu Allah sementara saya bujang Imam Ahmad menganggap bujang itu dosa Kalau tidak ada uzur untuk apa tunda-tunda? Tunggu dajjal keluar nih Nikahlah cepat Sama juga kalau mau menikah teman-teman sekalian Jangan terlalu rewel Ini karena terlalu rewel Ini terlalu banyak nonton film Jadi yang dicari seperti artis Susah Harus tinggi, harus putih, harus begini, harus begitu Nggak dapat-dapat sampai tua akhirnya Orang semua sudah punya anak, empat, lima dia belum punya anak Untuk apa ini? Jangan terlalu banyak rewel Artinya, lihatlah sesuatu yang masuk akal Dan makin sering antum gudul basar Makin sering tundungkan mata dari yang haram Itu makin bagus sesuatu yang antum lihat di depan Kita rewel karena selalu dikeluarkan dalam tontonan yang ideal Perempuan yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini Jadi kita terbawa dengan arus itu Akhirnya sulit Ini faktor utama yang saya banyak menghambat anak muda menikah Karena terlalu rewel dalam masalah begini Tapi kalau kita tidak terpengaruh dengan masalah pandangan mata Fitnah mata ini Maka kita tidak akan terlalu rewel Yang penting, baik, mu'min Kalau ada, Alhamdulillah Kalau sempurna dengan semuanya, Alhamdulillah Kalau enggak, tapi juga boleh saja Kita berdoa kepada Allah tentunya Agar Allah s.w.t berikan yang terbaik Allahu'alam Jadi insyaAllah dikabulkan Mudah-mudahan bulan syawal Asal jangan satu syawal ya Itu idul fi'